Intro Assalamualaikum Wr. Wb Saya Satirata Hintagiriza Disini kita akan membahas salah satu bab yang ada di buku prakarya kelas 9 semester 2 yaitu mengenai bab kerajinan berbasis media capura Nah disini bersama saya kita akan lebih mendalami dan mempelajari apa sih kerajinan berbasis media capuran tersebut dan ada apa saja di dalamnya Nah maka dari itu mari kita simak video berikut ini Nah saya telah membuat slide yang akan kita pelajari bersama-sama mengenai materi apa sih itu kerajinan berbasis media capuran untuk mempermudah kita secara jelas memahami materi tersebut Nah disini ada tujuan pembelajaran Tujuan pembelajaran kita dengan mempelajari kerajinan berbasis media capuran ini diharapkan dapat mengembangkan kreativitas dan keterampilan agar produk kerajinan bahan alam atau buatan yang ada dapat diolah sedemikian rupa menjadi karya yang lebih unik, inovatif Nah tujuan dari pembelajaran kita saat ini sebagai saya sendiri sebagai pelajar yaitu untuk mengembangkan banyak-banyak ide inovatif baru untuk melahirkan suatu karya yang baru dari gagasan yang telah kita buat Nah kerajinan berbasis media capuran ini ini adalah suatu kerajinan yang dibuat bukan dari satu bahan saja tetapi dari berbagai macam bahan entah itu bisa satu bahan lainnya atau dua bahan maupun tiga bahan ataupun lebih Nah, taukah kalian maksud dari pembuatan kerajinan yang dibuat dari strategi perubahan seperti menggunakan bahan berbasis media capuran? Berikut beberapa alasannya Yang pertama, adanya kekurangan bahan baku atau memanfaatkan bahan baku yang tidak banyak jumlahnya Yang kedua, menghindari bentuk yang monoton sehingga bentuknya tidak seperti itu itu saja teman-teman Nah, yang ketiga, meningkatkan estetika pada tampilan produk Jadi produk itu terlihat seperti estetik kalau kata-kata anak-anak sekarang tuh estetik ya Yang selanjutnya, nomor empat yaitu lebih terlihat modern karena dapat disukai oleh semua kalangan Nah, ini adalah subak A Prinsip kerajinan berbasis media campuran Dalam melakukan perubahan strategi pada kerajinan berbasis media campuran kita perlu memahami prinsip kerajinan berbasis media campuran itu seperti apa Berikut prinsip perubahan strateginya Yang pertama, merupakan penggabungan dari berbagai bahan yang tidak memiliki reaksi kimia tertentu ketika dilakukan penggabungan Yang kedua, bahan yang digunakan terdiri dari berbagai jenis tidak hanya satu saja, melainkan lebih dapat dua, tiga, atau lebih bergantung kepada rancangan, kebutuhan dari produk kerajinan yang akan dibuat Nah, seperti yang sudah saya sampaikan tadi kerajinan berbasis media campuran itu tidak hanya menggunakan satu bahan tetapi lebih entah itu dua, tiga, atau lebih Nah, yang ketiga, bahan dapat terdiri dari bahan homogen atau heterogen misalnya bahan alam dengan bahan alam bahan buatan dengan bahan buatan tidak terjadi perubahan fisik pada salah satu bahan yang digabungkan misalnya terjadi lelahan setelah direkankan dan sebagainya Yang keempat, masing-masing bahan memiliki karakteristik sendiri yang paling mendukung terwujudnya keindahan estetika dari sebuah produk kerajinan yang dibuat Yang kelima, penggabungan bahan yang dilakukan harus dapat menyatu dengan bahan lainnya sehingga terjadi kesatuan dan harmonisasi Nah, yang pertama, menyederhanakan bentuk dengan mengurangi atau menambah bentuk produk kerajinan berbasis media campuran atau istilahnya istilasi yang dilakukan adalah mengurangi bentuknya yang dirasa berlebihan atau menambah bentuknya jika dirasa kurang menarik dengan demikian produk kerajinan yang dihasilkan menjadi bentuk yang sangat artis Prinsip yang harus dilakukan dalam tahap perencangannya adalah sebagai berikut Nah, yang pertama Pesan eksplisif pada produk harus jelas Apakah sebagai produk fungsional ataukah produk hias Jadi, produk yang akan kita buat harus jelas Tujuannya itu untuk produk yang bersifat fungsional yang berfungsi sebagai apa semisal cangkir ya untuk minum semisal produk hias ya hanya seperti pot bunga, kas bunga, dan yang lain-lain yang kedua Pesan yang bersifat imprisip pun harus diperhatikan Apakah produk kerajinan membawa pesan informatif atau strategis Nah, yang ketiga Bahan yang tersedia sejak awal dapat menjadi model perancangan produk kerajinan Namun dapat mulai bahan yang dibutuhkan disiapkan setelah perancangan Yang keempat Produk kerajinan sebagai materi asal untuk dilakukan penyudahanan bentuk harus disiapkan Apakah bentuknya gambar ataupun bentuknya langsung Nah, yang kelima Perhatikan penghematan bahan agar produksi dapat dilakukan sebanyak mungkin dengan berbagai bentuk rancangan Jadi, kita bisa membuat satu bahkan lebih produk jika kita memperhatikan penghematan bahan yang digunakan Nah, yang kedua Merubah bentuk produk kerajinan berbasis media campuran atau istilahnya adalah deformasi Nah, jika yang pertama tadi adalah istilahnya adalah stilasi yaitu menambah atau mengurangi produk kerajinan berbasis media campuran Nah, yang sekarang adalah deformasi Merubah bentuk produk kerajinan berbasis media campuran Nah, deformasi diartikan sebagai perubahan bentuk yang terjadi secara permanen Perubahan bentuk ini harus diimbangi dengan pengetahuan tentang obyek atau produk asalnya agar perubahan yang diharapkan dapat terlihat dengan maksimal Nah, disini adalah gambar kursi yang mungkin awal ini kita tidak menyangka ini adalah kursi Akan tetapi, jika kita perhatikan dengan seksama ini adalah sebuah kursi Nah, baik disubah B adalah jenis dan karakteristik kerajinan berbasis media campuran Nah, jenis bahan alam yang dapat digunakan untuk membuat kerajinan berbasis media campuran adalah kayu, batu, logam, keramik, kulit, serat, dan sebagainya Sedangkan jenis bahan buatan yang dapat digunakan adalah plastik, gips, fiberglass, dan sebagainya Berikut beberapa bahan dasar dan bahan paduannya yang cocok atau padu untuk dijadikan bahan campuran dalam produk kerajinan Yang pertama adalah gambar batu Nih, di gambar pertama adalah gambar batu nih teman-teman Berbagai macam batu Nah, selanjutnya diubah dengan kerajinan berbasis media campuran sehingga menyerupai patung Yang bahan dasarnya adalah batu dengan kayu Selanjutnya juga di gambar ketiga adalah batu dengan logam Nah, yang kedua ada plastik nih teman-teman Nah, di gambar pertama adalah berbagai macam plastik Yang ketiga adalah keramik Nah, di sini ada contoh kerajinan berbasis media campuran Yang telah dihasilkan di subab C Produk dan proses kerajinan berbasis media campuran Biasakanlah membuat rancangan sebelum berkarya Sekarang pada rancangan juga bagian dari karya seni lupa Sehingga apabila kamu membuat dengan bagus Karya rancanganmu dapat dibingkai dan dipamerkan atau dipasarkan juga Berikut ini akan dipelajari produk dan proses pembuatan kerajinan berbasis media campuran Nah, yang pertama adalah batu B adalah alat kerajinan batu nih Alat kerajinan batu ini apa saja sih? Nah, di sini yang pertama adalah aneka perangkat Alat yang dibuka seperti ember dan wadah Yang kedua alat penghalus batu Yang ketiga alat pengecah batu Nah, selanjutnya C Produk kerajinan dari batu berbasis media campuran Nah, di sini ada gambar-gambar kerajinan berbasis media campuran yang awalnya adalah batu, teman-teman Nah, yang kedua adalah plastik Plastik merupakan material yang baru secara luas Membawa botol air minum dari rumah Sehingga tidak Memperbanyak Sampai plastik yang ada di sekolah Ataupun di luar lingkungan Ini adalah produk kerajinan dari plastik berbasis media campuran 3. Kayu Indonesia memiliki hutang tropis yang banyak menyimpan kekayaan alam kayu terbesar di dunia Kayu-kayu yang dihasilkan pun banyak macamnya Seperti kayu jati, kayu mahoni, kayu pinus, dan lain-lain Produk kerajinan yang dihasilkan kayu juga bervariasi Membunuhi teknik pembuatan dan tekstur kayunya Kerajinan dari kayu Nah, ini adalah contoh produk kerajinan berbasis media campuran yang bahan dasarnya adalah kayu Nah, kita sudah menginjak pada subab D Yaitu kemasan kerajinan berbasis media campuran Nah, kemasan merupakan sentuhan akhir dari sebuah proses Pada karya modifikasi, kerajinan berbasis media campuran Yang perlu diperhatikan adalah ukuran dari karya Tidak semua karya kerajinan dapat dibuat kemasan Terkadang, karena ukurannya yang sangat besar, karyanya tidak bisa dibuat kemasan Tetaplah membukti prinsip Bahwa semua bergantung kepada cocok tidaknya sebuah produk pada kemasannya Perlu diingat 4 fungsi kemasan yang telah dibahas pada bagian terdahulu Jadi, kita sebagai semisal kita adalah pembuat karyanya Nah, kita harus memikirkan kemasan pada kerajinan yang telah kita buat Nah, bagaimana caranya Kemasan tersebut bisa diolah kembali oleh konsumennya Jadi, sehingga tidak membuat kemasan tersebut dibuang begitu saja Tapi, bisa diolah untuk membentuk fungsi yang lain oleh konsumen Nah, tidak sadar nih teman-teman Di sini kita sudah menginjak kepada kesimpulan Kesimpulan dari apa yang kita pelajari tadi Yang pertama, dalam membuat produk kerajinan berbasis media campuran Diperlukan kreativitas terutama dalam mengembangkan gagasan Nah, seperti yang pada awal video tadi Saya sudah menyampaikan Kita sebagai pemuda-pemuda Indonesia Harus bisa mengembangkan kreativitas kita Terutama dalam mengembangkan gagasan Kita bisa melahirkan sesuatu yang baru Dan ide-ide yang kita pikirkan sendiri Kita dapat melahirkan sebuah karya yang baru Tidak hanya karya-karya yang sudah dilahirkan Tetapi, kita bisa membuat karya yang baru Nah, selanjutnya Pembuatan kerajinan berbasis media campuran Mengikuti tahap-tahap proses dan teknik yang unik Pada setiap jenis bahannya Nah, selanjutnya adalah Kerajinan berbasis media campuran Adalah kerajinan Yang dibuat dengan tujuan merubah bentuk sebuah benda Yang dominan terbuat dari satu jenis bahan Kini dipadukan dengan bahan lainnya Agar menjadi lebih menarik Baik tanpa menghilangkan fungsinya Ataupun Mengganti fungsinya Nah, selanjutnya adalah Kemasan Kemasan merupakan wadah sebuah produk kerajinan Yang dapat melindungi produk Memudahkan penggunaan produk Serta memperindah penampilan produk Dan meningkatkan Nilai jual sebuah produk Jadi, itu adalah Fungsi-fungsi dari kemasan itu tadi Nah, mungkin Cukup sekian materi Yang bisa kita bahas Saya harap Kita semua yang menonton video ini Bisa memetik pelajaran Yang bisa kita ambil dalam video ini Kurang lebihnya maaf Saya Safir Arda Sampai jumpa kembali Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih